hai oke 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 layak-layak untuk tampil di panggung sebesar itu deh proses dan niat kesukaannya dia seperti itu akhirnya dia kan odala nih berguruh jadinya sama Bliopang pas masuk-masuk itu berguruh Agustus yang pertama 2003-2022 Agustus 2022 Agustus oke ke yang pertama muruk pertama kali muruk Oke berikut yang sepakade pertama kali mereka Hai bapak ngebandik Iya 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 tapi yang dia itu lolos yang diulang dideh gede ini lah yang dideh ya iya 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 sebelum pentas apa yang dirasakan sebelum ini sebelum keluar di bangun keluar di bangun ya apa yang dirasakan dipersiapannya mau dua motivasi juga nah apa makin mengidolakan sudah saatnya jadi selamat sore sekiah 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 atau itu setelah sekian lama akhirnya konten lagi dan ini adalah salah satu request dari temen-temen yang setia dengan konten pendapat tentunya dan kali ini kita tampilkan semeton bapang barong dari Duta Kabupaten Bangli 2023 masih muda masih muda dan sangat muda dan selamat datang di thank you ya udah meluangkan waktu bener ternyata ini masih SMA masih muda ternyata yang kenal temen-temen dari Bangli khususnya oh kita manio teman nih loh ternyata barong kinta mani barang kinta mani barong kinta mani barong kinta mani kinta mani pride yang biasanya cukup kalau kita berbicara kinta mani Bangli itu identik dengan baris kalau tiang identik dengan dana matur jernyata atau kopi-kopi yang ada di pinggiran view untuk melihat dana matur kopi gini tuh kopi makan tuh kopi shop kita mani identik dengan bangli khususnya kita mani identik dengan bura-buru segera tuh nanti siapa sangka yong tukang bapong ini tukang bapong tukang bapang kita mani niki pangton yang cacau siapa namanya nama lengkap gini kenalkan dulu perkenalkan dulu nama saya dewa dode-dewa 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 siap asal dari kartung kinta mani dan salah satu personil kondingin Bapang Barong 2023 yong penampilnya kenapa bisa mengundang dewa dode salah satunya karena request dari temen-temen dan juga ada uniknya itu saat Bapang Barong itu istilahnya apa namanya kepleset ya ada insiden lah ada insiden nyeron itu bentuk-bentuk gini yang bentuk apresiasi apresiasi ya benar sejak pendapat terhadap semua seniman kita sudah hubungi ya Rangsam juga nanti ya pokoknya seluruh seniman muda di Bali Iya itu bentuk apresiasi ini bukan wii kalau wii pribadi itu gini apa namanya tuh kasihan sama dode waktu kejadian itu bukan yang ngetawain gak karena kita tahu rasanya gimana di atas panggung ketika ada insiden apalagi di panggung yang sebesar TKB dan ternyata lu ceni baru 17 tahun sebelum mengundang dode lu pikiran dode nih tukang bapaknya umurku dah ya di atas 20-an lah yong 10-an kan 25-an karena kan secara fisik kan harus nah memproporsional lah benar-benar ini terhadap lu masuk SMA kelas kudu deh kelas 1 di SMA 1 ya kan dan sekali lagi yang juga mengucapkan buat semeton ususnya kontingen bapak panggung-panggung selain dode ya temen-temen yang ada di pangguli selamat juga atas kesuksesan yang diraih juga penampilnya udah kita mulai dari proses dode lakihan aja kita tanya dulu Adi kenapa bisa dode di Suka Bapang bareng kalau suka bapang barong itu memang dari kecil sebenarnya dari sini Hai kelas-kelas dua kelas tigaan Oh berangkat di daerah kitramani itu Emang istilahnya eh Kan ada banyak nih seni yang ada di sana. Kok bisa kepincetnya Bapak Barong nih? Kenapa bisa Bapak Barongnya? Bapak Barongnya? Sebenarnya nggak tahu juga dari pikiran. Kalau dulu kan sering keburu, udah bertarik sama seolah. Aduh, rasa tertarikan dengan Bapak Barong itu besar. Di rumah tuh ada gini deh, keluarga tuh ada darah seni nggak? Kayak Aji mungkin atau gimana? Kalau di keluarga yang di Kateng memang wenten. Nggak wenten gini sebenarnya? Satu ya nggak ada. Kalau dilihat, tujuh kecurunan ada. Tapi dia kecurunan ke-8 soalnya. Tapi... Udah di KD lho, udah di PKB lho kan? Artinya pergeraan Dode dari kecil itu nggak sia-sia. Yang terinspirasi dari pelawatan Ido. Terjawab. Di umur 17. Berarti memang gininya, kenapa milih Barong itu dari kecil? Nah, coba jelaskan tahap-tahapan sampai belajar di mana. Kalau dulu pertama pas di rumah. Kalau dulu janjian sama teman kan. Di sekolah lah. Di sekolah. Sekolah. Sekarang ada gampang, sekarang jadi. Ngaret kita. Iya, 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 iya. Setelah bikin dari karton, kan dia mau duit tapel. Nyalilah diajak ke penglipuran. Pas ada pameran di penglipuran itu. Pameran di penglipuran, ada anak ngantap tapel bareng. Nageh beli gitu. Ooooooh. Jadi disana dia beli tapelnya untuk dibawa ke rumah. Dari sana jadinya keterdarian sama orang? Keterdarian. Memang keras ketertarik aja dari dulu. Dode sempat belajar? Untuk bapang baronya dulu. Kalau dulu pas SD nggak pernah. Oh nggak pernah. Jadi Dode belajar itu pas kapan? SMP kelas tiga. SMP kelas tiga? Baru mulai belajar sampai kelas tiga. Jadi kelas tiga pada satu tahun yang lalu berarti? Iya. Kelas tiga awal. Udah mau dua tahun. Udah mau dua tahun ya? Udah mau dua tahun. 2024 sekarang bro. Oh iya bener. Terus? Terus? Terus gue kan cunan singadu. Baru mulai bilang. Eh merah ga dia. Relate-relate. Karena keterbatasan. Sarana. Sarana prasarana. Udah ga prasarana. Terus? Akhirnya? Setelah itu jadi barang. Jadi barang tapi buntuk. Aku ikutlah yang jadikan balik. Setelah. Karena aku cek ngewaisang. Ustik barang. Ustik barang. Ustik barang. Ya kak. Ustik ingat kenapa. Oh ngelalang. Ngelalang lah. Ustik barang. Barang. Ngoyong lah barang ini. Jadi sebut ikul. Oke terus? Selah itu. Cek dunyalnya ternyata. Ustik aja kak. Aduh. Dibakar. Sebentar dulu. Bukannya gimana. Nah. Padahal itu udah potensinya. Ya. Seharusnya kan disupport lah. Seharusnya. Oh dibakar jadinya itu. Masing bangung. Mempalin barung. Tapi Sugro mungkin kak dianggapun. Oh melinggih. Ya ya ya. Ya sempat jauh dari sana. Tetap mungkin benar-benar. Mendampingi dode. Merestui. Selah ini kocok off lama. Kocok. Oh. Ternyata baru-baruan. Oh. Ternyata baru-baruan. Kan dianggapun. Kelih diki. Dua ribu. Dua dua. Gak salah ya. Pas bi. Ayah dikatung. Ya dua ribu dua. Oh mana ayah di situ? Mandi. Pura desa apa? Pura desa. Pas koreo gede. Pas koreo gede. Pas koreo gede. Gak mal. Gak mal. Gak mal. Pas niko kan. Ida bertarung medal. Terus karo gede. Apalagi itu. Gak mal. Gak mal. Pas niko. Mungkin. Puncul rasa ketertarikan. Wale. Munut idoh bertarung. Pas idoh bertarung melancaran. Pas mesegal. Kan. Belajar riket yang munut-munut. Pertama. Nyalukin bareng lah. Istilah. Niko pun nyalukin bareng. Setelah Niko. Kan masuk. 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 Di SMP. Tepuklah pak adek. Meliopang. Oh. Oh. Meliopang. Itu buat dia. Setelah menemukan meliopang. Mencana-cana lah dia. Kan kenal. Karena raga. Tidak di guru di SMP. Kan kenal. Niko. Dia muncul rasa ketertarikan. Gede. Tepuk di IG raga-ragane. Raga-ragane. Saya lah. Bapang. Dari ikon. Di sekolah. Padang-dak. Ajin oafang nya. Nah. Santai kan. Kira-kira. Nak mudah ada. Nak mudah ada. Opang tuh. Opang tuh. Saya gini. Oh. Di Tegalalang. Opang. Yang mana punggir. Pernah gue gambar. Engiriki dia. Dia mapang bero macan. Oh. Aku pernah. Waktu 2019. Baru waktu Baris. Sengker Toleng tuh. kan dia juga penarinya setelah satu terus takutnya ternyata anak buahnya tapi yang menarik dari gua tadi barong-barong yang dia buat sendiri ternyata anak-anak muda itu kreatif tidak menghalangi niatnya mereka untuk berkesenian meskipun fasilitasnya minim kepikir saya itu yang kepikir bahwa kalau nganggup seguluh itu eme emeer ya sebabkan emeer itu telapang itu kan metek apanya dikitu potong yang itu oh ngebentuk yang seguluh dah jen gabus dah jen gabus kreatif pajak kayak 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 layak kayaknya deh proses deh dan niat deh kesukaannya kesukaannya dia seperti itu akhirnya dia kan berguru nih berarti kan berguru nih jadinya sama beliau pangg pas masuk-masuk itu berguru agustus yang pertama di 2023 2023 2022 sehingga agustus oh 2022 agustus oke yang pertama pertama kali muruk oke berikut yang sepakat di pertama kali mereka takut ya raganya itu dikaku iya lah seorang murid gitu itu karena kan maaf dulu deh berarti itu nol pengalaman ya dari sana karena mulai nyaruk barong dengan berat barong ataupun dengan nigal itu belum belum pernah belum langsung mereka pertama yang ngilih dikaku tapi mereka kayu berlalu style wangli kan ingat lah mereka 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 kenal kan pak mereka ada acara di sekolah kan siolatrio pak sepas itu sejak mabang di sekolah coba pertama kayak kok semangat wah minggu hampir 4 kali 5 kali mereka ke bayong pas itu pas masuk siang dari jam 12 sampai jam setengah beneraman SMP masuk siang setengah 6 mandi kejumahan itu mandi makan langsung merangkatin ke bayong berlajah berlajah semangatnya semangatnya berlajah terus belajar terus belajar belajar di bayong kan menten ternadis ngedegong itu kan perkantal lah oh iya di bayong itu ternadis ngedegong sesuatu sekitar menten lah satu minggu sebelum mentas saraswadin itu sebenarnya kan ampun tadi ngedegong karena ampun karepiodalan menten burur itu cek dadaan ada dena ngelahiran kemar buncing di bayong di bayong diang apa oh ada-ada gininya ada-ada part-partnya yang tak boleh dilenggar iya 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 ada rahsana tuh emang masih kental ya masih kental selain di padai opang selain di opang ada muruk lagi ada-ada guru kalau pas pas pertama belajar kan saya pada opang setelah ini setelah ini ini dalam proses Saraswati saya kebanggaan yang saya beli di depan depan mereka 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 berpikir jang, kari masak siang sih kan sore, kan disulahan dan itu kan mulai off off lama setelah itu temen-temen sangar di Katung enten sangar di Sundarimas dan itu rencana, gak ayah dibatur di Pura Ulun Danung pas biadalan itu pun, pas itu langsung dari jauh-jauh hari di persiapkan nah karena gak ayah itu kan bentar gak bapang bareng kadang ngalik, ngayak telean kalau lu udah judulnya pas Iko ngayak telean wanten dikobot, eh ngalik tukang bapang tukang rangde maju lah dikobot, tukang bapang pas Iko bapang lemar itu, bapang lemar bapang lemar, bapang lemar bapang lemar, semangat ya pas Iko cenguruh bian pas Iko bapang pertama oh bapang pertama pertama oke setelah Iko kan munut munut atau barong 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 pertama perupahan setelah Iko lewat Iko di Batur kan aku nonton malih nonton malih dari Iko pun berjelang berjelang beberapa bulan dari ayah di Batur pak kandek yang nge-chat nge-chat ke Pak Dek lalu, bila seleksi bapang bareng PKB ke Bangli itu apa Pak Dek oh ada seleksi juga ya iya tapi kan gitu karena ini malu-malu ada lah akhirnya ke Bangli ke Bangli ke Bangli ternyata sebelum itu pun kirimin video di Bapang oh ada video nya video di Bapang video di Bapang kan kan lah begitu mas Iko oh akhirnya lewat lah akhirnya lewat lah akhirnya lewat lah akhirnya ke Bangli akhirnya ke Bangli akhirnya ke Bangli ternyata karena ada proses di sana belajar prosesnya cuma 2 bulan oh latihan cuma 2 bulan intensing kayak capari gitu di latihan di sana paling liburnya pas sisanya itu latihan? latihan latihan terus ngajar ngede berarti ngajar dari kandung ke kubu oh di kubu lah penabuhnya dari kubu? penabuhnya dari campuran nih sidang bunet kebanyakan oh sidang bunet sangar nih sangar oh kangenang leng hijau lah sab hahaha ini siang mikir kangenang sama kangenang cian dedera cian dedera cian dedera jadi 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 terbang terbang jalan ke kubu untuk latihan proses latihan di sana untuk bapang barong setelah sekian lama itu berarti intens dode untuk belajar bapang barong itu cuma di sana aja di sana dapat arahan dari pelatih juga di sana pak bangku kan nih aku ada sangat tapi yang menampingi pada apa yang ada tau? kalau pas tadi latihan mereka ternyata pak deh karena lagari ngurusah ngong kebiar dewasa oh jadi penata tari oh penata tari jadi sibuk ya oke 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 nah dak kenapa dia sampai berani mengambil keputusan nah dari yang cerita dia tadi Niko pengalaman suaritu sini ya kalau Pandangwi sekelas bertarung di PKB nih Jud iya kan seluruh Bali nih hmm kontingen kebupaten udah pasti banyak senjataannya senjataannya iya berarti hampir mirip Jud kisah dode sama kontingennya kitadigiannya iya yang Riko itu kan dia juga lama break tapi di support oleh lingkungan agar maju nah dode kenapa berani berani setelah dipilih itu dari pihak panitia sudah gini sudah memberikan kepercayaan dengan dode dan dode pribadi kenapa berani mengambil keputusan nah maju karena Niko semangat yang pertama Niko semangat dari beli kandai opangnya yang men-support yang men-support woy pak dukung Ndok woy si guru ngorang itu iya siap Niko kandai opangnya ini sangat berperan berkesenian oh setelah Niko keluarga tapi keluarga Niko ajit dan sempat dan percaya sempat dan percaya karena dode mau akili bang Lee meh nyan cara sikap cara bimeng nyan serius nih serius meh nyan nyan latihan aja dode tetap latihan aja tetap ini bakal latihan banget bakal latihan apa nih iya karena lo ajit dan percaya masih akhirnya sampai di PKB akhirnya pentas ini sih gitu dan dene ajit ini entang apa mantap mantap hehehe mantap mantap sempat tawa nyeron gini aja mani ulang mani cek lomba waru bang semangat makin di amr kesenian sangat support karena gini-gini sebelum kita ke keluarga yang ada insiden tadi kan kita sempat diskusi yang menarik itu kintamani dode lo pernah punya pikiran sekarang bahwa di kintamani ada dukang bapang iya itu udah makanya kenapa yang bukan bahas general di bangli kenapa jatuhnya ke kintamani mungkin semeton di tiang anak muda yang ada di bangli belum mau kayak dode semangatnya iya untuk untuk dia tuh kayak bereksperimen bahwa seru lo bapang barong di samping di samping untuk ada bakat nah nyah juga niat juga nah walaupun ceret yang segi sopapang tapi penikmat segi itu akhirnya kan di kintamani dode salah satu duta kebupaten bangli yang asalnya di kintamani dan konsen di dunia bapang barong nah walaupun belum ke arah yang istilahnya apa ya udah lebihan gitu tapi dia berani loh ngambil sikap dan mau belajar itu bagus kenapa bagus bilang bukannya bukannya gua membanding-bandingkan kita percaya setiap bupaten semua memiliki potensi baik seni tari seni tabuh semua semua miliki ciri khas bangli itu kaya kan ciri khas banyak ciri khas bapang kunul nah kemudian kalau kalau dia sekarang tepatnya pesaing ya kalau dia udah banyak anak muda yang kebetulan bukan di sana tapi kalau lihat sebagai penikmat dia tepat ngambil keputusan untuk mengangkat bahwa kita mani loh punya tukang bapang dan ciri khas bangli itu banyak makanya yang sering lihat itu di tiktok ataupun di youtube itu ciri khas yang barong kita mani tetebak nyerang tetabuh kan ada kalau memang nanti itu bisa di performkan persoing untuk pakem-pakem itu seru loh seperti kata yang deking sama pakem pacet setiap daerah punya roh tinggal dipoleh saja tapi rohnya jangan dilangan bener apalagi dode itu masih umur segini dan dia niat yang masih muda kesempatnya sangat panjang aja pantar dong men iya 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 siapa tahu ada yang ini loma-loma di luar itu boleh 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 untuk mematangkan diri makanya kayak bilang tadi maaf ya dia makanya dia sekarang bermainnya di genjar loma-loma di luar loma-loma di luar loma-loma di luar loma-loma di luar di luar di luar itu udah semangat yang muda dia masih mental gede umur 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 loma-loma di luar loma-loma di luar eloma loma-loma di luar loma di luar iya tapi dikemas dengan dengan hal yang umur itu hal-hal dia terlihat berkata dia dapat pengalaman dan ketinggalan orang-orang besar sekelas guru-guru besar lho dia kenal dengan guru-guru besar guru besar itu memang seperti itu di mereka nguruh sekarang pakai kezakat Numbang bisa aja. Sekan, sekan. Pak Ancet pernah cerita gini, yang benar Cokodo Lingsir, Ida Bawampun Melingih, muruk kenang priing-peng itu, beliau tidak dikasih kenang. Ada gitu, tapi gitu aja limau. Tapi hasilnya, gak bisa dibayar. Sekarang di bel-bel seperti ini, dodenya siapa tahu kita mana di melahirkan lagi? Ya, terangsang anak-anak udah lain, lebih semangat untuk belajar berkesenian. Iya, bener. Bangli ada. Baris siapa lagi? Baris di Bangli itu banyak sekali. Banyak sekali. Kembali ke Dodea, di PKB itu, climaxnya udah sering, istilahnya udah latihani banyak kali di Bangli, di kubu, di sana. Terus ke PKB itu, apa tuh? Pecurengnya gak setoran? Waktu Bangli sama Giyanyar kan? Harinya bareng kan? Denpasar? Denpasar, Bangli, Krangsam. Sekarang Tabanan. Oh, Krangsam gak Giyanyar? Iya, iya, iya. Gini masuk nih. Sebelum pentas nih. Berarti itu kan memang sengaja dibuat tuh gak ya, gerakan. Yang turun tangga, tiba-tiba naik. Sebenarnya yang lolos itu gede, itu kan memang nyerodoh. Sebenarnya kalau lolos tuh, karena kalau yang Bapak bareng, misi tangga, ngegeleng tangga, adakah kata-kata yang jarang? Iya, 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 iya. Tapi yang dia itu lolos, yang tidak ulang dia deh. Sebelum pentas, apa yang dirasakan? Sebelum ini? Keluar dari bangun? Keluar dari bangun? Iya, apa yang dirasakan? Di persiapannya ada segala macam? Kalau persiapannya, biasa. Sebenarnya, dibawa happy lah. Bikiran do, santai. Ini bener-bener jenis banget, ini. Sekarang kalau dia bilang, Grogi, Cang mau balik, Grogi. Grogi. Sekarang, pesul di bangun do, santai, kayaknya mapang-mapang ini. Do, Tenggara? iya, meskipun. Pertarung, merasa kekasihannya terhadap semeton bangun roh. Biasa! Karena mungkin rajaan begini ya, ikhlas untuk hal itu. Cisa tidak ada beban untuk apa. Yang penting yang dulu tampil, ada gimana itu masih lahir nanti. Mbak, kan gitu sih lah. Memang gitu, kata pelatih. Sebelum tampil, lepas kan dia. Sante kan. Di panggung itu masalah, di panggung kan. Yang penting dia tampil. Bener sih. Siapa sih yang mengharapkan ada kejadian? Semua masih berharap terbaik kan. Bener. Alam yang merespon kan. Jadi, Adi kenapa bisa nyuret? Kenapa bisa kebleset? Pat di barong deh. Kenapa? Karena mau ngomong, ngomong-ngomong. 40 menit-40 menit kan mau sewasa di sini. Apa nih pengen di bawang ini? Ini pengen di bawang ini? Bagaimana kajau nih bawang ini? Tiang mulai kajau. Sebenarnya. Kan nyerot nih. Merasa sakit nggak waktu itu? Atau memang nyerot biasanya? Nyerot biasanya. Kan menaik di tengah dulu. Tengah pertama kan mau ngidang. Tengah kedua tuh. Tengah menyerahan cokornya. Oh, di bibih nih berarti ya? Oh, di bibih nih. Tuh. Biar 10 tuh. Biasanya cokornya. Lapaan cokornya belos. Serodos. Tapi bisa nggak mengatasi waktu itu? Dan refleks. Bangun langsung. Oh iya. Degak langsung. Ya, ya, ya. Langsung. Bangun sep. Biar menjalan. Nah, gini. Kan udah pasti gladi deh kan? Dapat gladi kan? Dua kali. Pada saat gladi itu, nggak diperhitungkan tangannya? Udah. Dua kali gladi, keduanya bersih. Berhasil. Berhasil. Tapi pada saat diariha, murni karena licin, karena keringetan gitu. Karena kawang bintik, asalnya kekos tuh. Karena aku tengok cokornya. Di tangga. Dua misi. Belik. Barong nggak beban? Barong nggak berpengaruh? Nggak. Karong mungkin dong ketei bayon itu. Nggak. Nggak. Mawang. Kayak nenek dopingnya. Mawang. Sudah. Tampil. 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 Jair bintik. Yat-yat langsung. Jadi... Berarti cuma istilahnya kayak itu. Mungkin kayak istilahnya kayak, manusiawi wajarnya. Wajar 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 wajar. Nyerot, tapi kan pas dia hariha yang dipenta sih. Apa sih. Nah, gue masih bikin récut. Dia masih bisa. Apa namanya. Bisa mengendulir kondisi emosional gitu? Kenapa? Yang-yang-yang-yang beplek itu biasanya. Apalagi jadi besar seperti itu. Kadang-kadang kebelakang itu. Kacau. Kacau pasti deh. he he he, sorry, ini tabo agak pegat sih karena kaget mana berjalan bingg, kaget ini ke-kaget saatnya yang pembala di Youtube karena kaya kalau kajian nya ada jeda ada jeda, apa memang seperti itu? seperti itu oh memang seperti itu, setelah ada ulung, bangun, kan mapal dirilisuh mapal itu kan enggan ulan kan tukang kena ngalih, karena yang berjalannya iya, 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 iya berarti memang nggak putus tuh? nggak oh iya, 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 iya cuman ke seleunya di sana aja, yong Hai apakah perasaan siung gimana perasaan ini kaget atau umum kepelengak di tengah ada nggak gini berbicara sama ada ada pasti kepanikannya ada jalan-jalan dengan 40 menit 40 menit misi semua berarti sebelum sebelumnya dia itu memang udah ya pentasin pokoknya target untuk juara kalau target juara sih enggak ada pasti cuma pentas yang penting pentas tanpa beban lagi dah makan jadi lepas lepas ya lepas ya sehingga ada kalau itu mungkin salah satu penyebabnya deh tetap masih bisa tenang ya ketika ada insiden ya karena guru gitu juga pokoknya dengan depan juara deh pentas lalu jadi penggung pentas apapun yang terjadi di dalam ya memang itu yang harus terjadi dengan anak muda masih umur sangat kecil 17 tahun kalau kita bicara emosionalnya masih labil kadang-kadang ngontrol bayu ngunyar bayu itu kewah ya tapi dia itu masih nah dari segi pertunjukan sampai selesai lo hampir sempurna hampir sempurna hampir sempurna dan niat gitu yong kalau kita berbicara itu kan istilahnya senyangka sih nah umur-umur ini sampai iya niat untuk untuk di hal itu benar-benar sebenarnya cara pemikiran dia wangkin lah baru wangkin-wangkin itu dia wangkin karena ya yong karena satu mungkin karena raganya punya tanggung jawab ya yong ya pengalaman yang benar-benar habis nih pasti ada kayak yang cara nutup di belakang itu akan ada timbul pertanyaan atau suatu asumsi raga pribadi saat setelah terjadi momen gitu biasa aneh dan itu kan menjadi apa ya berometer jadinya mergemoni itu perlu ditambahin dan itu itu bagusnya tuh sedar diri itu kan menjadi motivasi untuk diri yong umpahan dicut apa yang gancut? buat dia cemes sih ini ngga ditegot deh ya umpahan dicupulsa dan dianaknya cemes gara setelah angka ini sih yang penting kita apresiasi dong de sangat apresiasi kadang gitu deh, dia itu bagus sudah realize sudah menyelenggari bahwa ketika Loma itu ketika Loma itu adalah hasil Loma itu kita jadikan barometer Oh, kita lihat di sini. Ado deh. Saya ado. Kenapa? 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 Liyong! Seru untuk mengulih adon diri, karena banyak yang bertanya, yang ini sih Bapak Marong Bangli itu kan cuma dilihat secara visualnya. Apa, Marong kan? Di dalamnya ternyata orang umur segini, dengan kemampuan yang mungkin bisa dikatakan sudah up, sudah mampu. Kalau kita katakan di umur-umurnya dia, dia sudah satu tingkat di levelnya. Mungkin lebih. Kan nggak tahu bebannya di umur Moni gimana, Yong? Benar. Tanggung jawab yang dikasih oleh lingkup, yang mengeruskan dia untuk tampil di satu kabupaten. Yang dua umur Moni itu lalang. Minimal, terlihat lepas lanas. Terlihat lepas lanas. Terlihat lepas lanas. Sejam selama, gak ada yang kegot. Ini kegelamatan prestasi. Berarti kita menarik. Tapi di umur Dode itu, sekarang itu mewakili Bangli. Di luar itu, berkesenian Dode itu cuma di Bapak Barongan. Selain Bapak Barongan itu? Dabo. Dabo. Kenang? Mengenang? Mengenang? Misalnya sebenarnya. Oke. Cuma misalnya ada Pak Insing lah. Untuk hal yang... Tapi di rumah? Mengenang? Pegangan-pegangan instrumennya apa? Gangso. Dabo. Oh, iya. Adonah lu deh. Ngeriong? Ngeriong besi itu? Nang? Nang? Kenang? 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 Kenang Bangli kan? Kenang? Kenang Bangli? Kenang? Kenang Bangli? Kenang Bangli? Ngeriong. Kenang di tenggeru ya? Kenang? Kenang? Kenang. Masa? Kalo dicari ya? Sebenarnya... Apa ya? Struktur yang ada di Bapak Barongan itu ada yang unik? Ada yang unik. Tapi tidak lepas dari Pak Kam. Pak Kam ya? Pas lagi, lewisan. Momen-momen tuh. Tapi dia dengan berkecil lagi deh. Pada saat pintas itu deh. Dutawih di Giyanyar, Bukang kena amin iriko, kecelakaan ya. Eh, luka di sini. Tapi, break ya. Paling tuh diceritakan. Amin 20 hari ya. Amin 20 hari pentas. Dukang kenang tabraan. Dihariha, beli-tut nyamprotnya kecelakaan. Jadi kalo mungkin tampil tuh nyamprot, kan biasa ngeranjing. Biar nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ada kendalaan tapi bisa dimaksimalkan. Tapi yang seperti Dode bilang tadi, oh ternyata saya belum seharusnya. Tapi gue apresiasi deh. Sekan. Sampai gue mengundang deh ke sini. Dih, teman-teman di Bangli, Dukta semua penabuhnya, Panditya. Yang sangat mengapresiasi. Karena sudah mendukung anak muda seperti ini. Terlepas dari juara dan tidak, itu juri yang memiliki kapasitas. Kita di sini sebagai penikmat seni, masyarakat umum. Tetaplah support anak-anak muda. Jangan juara dijadikan patoan. Jangan juara dijadikan patoan. Dode ini sudah mulai sadar. Itu dijadikan pacuan untuk semangat belajar lagi. Dan inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Jaga semangat seperti ini. Pokoknya Bang, kita harus ngelah tukang bapak hebat. Terus di tahun 2024, fokus dulu untuk loma-loma. Dia bilang, Ini lebih matang lagi. Lebih matang, maju lagi. Tarong. Tarong lagi. Belajar ke mana pun. Siapa yang mulanya di Bongaso. Belajar. Yang itu, nginep di tempat mulanya. Di Ubud kan banyak lagi. Di Ubud kan banyak lagi. Di Ubud juga ada. Di Batuan, di Sekuati. Di Batuan ada. Jika kamu. Ada guru neng-ngeng ngubar. Di luar kebupaten ada lagi dan pasar? Dan kalau ada kesempatan. Jika kamu, saya patut-patu. Batu-batu. Jika kamu, ubar. Artinya semakin banyak berguru. Referensi semakin banyaknya. Dan ilmu itu, dia yang punya. Dia yang sendiri punya. Seperti yang dia bilang, Di Kintamani, ada tukang Bapak. Kan gitu deh yang ngomong. Terima kasih banget. Saya sangat terus. Terima kasih. Tukang Bapak ada ganteng. Nak Kintamani. Masih banget nang-ngong. Bo. Masih gemar. Denang deh di Youtube deh. Orang deh denang deh. Orang. Sekarang. Kijang orang? Orang. Sekarang. Hati deh. Sama-sama mau nisimu deh. Saya di mana, Cintamani? Saya di mana. Saya di mana? Saya di mana. Saya di mana? Saya di mana? Saya sedih dulu ya. Perjalanan berdasar di seorang Rundi. Mengikuti. Apa namanya? Ajang Kontestasi ya? Kontestasi di PKB. Itu kan panggung terbesar. Kita di Bali. Di dalam dunia seni. Dan budaya. Bagaimana diikutnya? Cini Bagaimana umurnya? Cini Sekarang SMP SMP Pada PKB, ke SMP Pus Buk Duh Duh Terlalu Terlalu dari latihan di Mapang Ada lintang bisik Yang namanya olahraga? Apa? Putsal, sepak bola Dulu tankes Poli? Poli enggak Berarti memang senang olahraga tiap hari ularga? Senang olahraga Berarti latihan bisik Niko udah? Latihan bisik Pas SMP Juga jadi atlet Oh Ada Sen 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 ngepek cik ini Sen ngepek nih Sen ngepek nih Tentang orang cikipu Tentang orang cikipu Tentang masak? Tentang orang cikipu 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 Dapat barangnya dimana? Di Bangli? Pas nanti latihan VKB Barangnya Pak Man Mulyano Karena Beli mangu gading Niko Anak buah pertama di Bangli Pak Man Mulyano Oh iya 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 karena barang-barang bangli itu beda banget beda banget tebaknya populasi klasik tapi unik-unik-unik ada apa nilai istrinya kalau-kalau dari segi populasi yang correct if I wrong nih artinya ampura kalau yang salah Niki tolong dikoreksi populasi bangun itu biasanya diuntuh itu semisi sisiran putih walaupun ya segera di sempit hal seru seperti itu kan istilahnya kaderaka punya ciri khas bangli nyenang wang ada bapang-bapang setel bangli nanti kan itu masukkan deh gerak-gerak kayak Ciko kemarin kan setel-setel rangdo nya dia itu dikonsumsi ya ternyata justru Ciko yang dari orang-orang yang mengenalkan setel bungkasul sama Pak Lengguliano udah berguru-berguru Cikonya dan juga berpesan kalau-kalau menurut dia bagus buat satu punggalan yang memang itu sih pesan menurut sudut penang sendiri ya buat dulu dadeng oleh punggalan kepuayo nama meskipun yang dibangin buat dibangin 4 tahun pemuda-pemuda Bangli anak muda Bangli tuh kreasinya luar biasa ya kan ya mungkin tahun-tahun depan pentas jek setel Bangli ya baru ya nggak ya pokoknya pengen penampilan untuk mapang untuk lombang gitu Hai luar biasa aja udah lagi yung jadi mungkin Dede apalagi keinginan jangka panjang dan jangka peneknya kalau harapan Dede kalau harapan diang jangka panjang itu sih inginnya mau nombokkan sendiri-sendiri kita wani gue mulia sekali jaduh lu aja ada poin yang yang disana dia lagi makanya mungkin dia lagi bergaul lah pada daerah-daerah keluar juga ini kita wani pang menfidang-pang ada kena kekintamani oke oke God God serius nih sekali keren 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 siapa tahu ada sanggaran itu ada ciri khasnya bener gagasan anak-anak muda Kintamani khususnya dulu ya harus kalian punya base lah disana tiang yakin teman-teman di kreatif kentamani festival nanti diadakan disana bisa saja Bapang Barong tertabuhin kintamani bener-bener Loma Barong di Kintamani iya bener karena di Penglipodan udah ada kemarin Loma Jauh udah punya rencana buat Loma Rangnya Oh sebagai langkah awal nih Belakangnya ciri khas Bang Lee Bang Lee Ngemsi nih ke mana-mana. Memang orang seniman itu harus kaya gitu loh. Jadi tadi ngungkong cuma acara nyawaan, dikungkong kayaknya. Aduh, ini kita... Sekarang ada medianya di Youtube, bisa. Aduh, perlu, harus berguru. Harus berguru gitu. Kalau ada di Youtube, nanti belajarannya bisa. Kayak Dode ini kan niatnya pertama yang niatnya awalnya untuk belajar. Dia keinginan sendiri. Jadi ini... Dia yang mencari sekarang di mana. Bicara kedes. Kali makan, keluar. Pasti dibawa pulang. Super sekali wicet. Hewan yang patut. Wah ya, sempat-sempatnya cukup. Oke, selain itu apa lagi Dode? Mudah-mudahan teman-teman jangka panjangnya seperti apa? Untuk teman-teman sih lebih semangat lah. Dari daerah Indomani lebih semangat lah. Supaya ada. Ada. Ada kedepannya. Oke. Simpel. Dia ingin mengangkat kinta manis sebenarnya. Emang rencana itu. Gimana ya, dari hati itu ingin mengangkat kinta manis itu paling beda. Belum ada yang ada. Bencara. Belum ada. Belum ada. Bukannya gimana. Nah, ada. Cuma tidak dikembangkan. Dan tidak ada istilahnya mungkin kalau Dode memandangnya. Aduh. 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 Coba nanti teman-teman disana tuh buat base kalian disana. Kita mani Bang Li. Mana lagi dikod di Metro. Di Tombuku. Baunya. Atau digabungkan Bang Li. Kewa nanti. Anu terus. Apa ada di Bang Li? Ternal. Bang Li terkenal dengan kak Lawak. Jok-jok ini. Eh. Suhu. Gus Popo. Gus Aji. Gus Aji. Almarhum. Dolar. Pak Petro. Gus Aji Topo. Kepona. Ini asan. Kepona. Ini Gus Aji Topo. Silahgus deh. Iya. Hehehe. 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 Enggak. Hehehe. Oh ya. Yang dia ngawak. Wing MC. Joker. Hehehe. Hehehe. Setelah itu, sudah 돼요 dikopone dan selanjutnya. Kebon dia. Yang kebon Bang Li suset. Keponaan gos Aji Topo? Yang kebonan gos Aji Topo. Karena biar gos Aji Topo dari Manwo. Oh. yang ajak iwa tiangnya di kebon, tiang kan di kebon asli, asli kebon, dan kalau tiangnya di kegantung itu lah, ya, ador jadi keturunan sedih, jadi orang yang jumlah di kegantung, karena lingkungan dan sekarang era dunia digital itu harus, harus show up, kenalkan diri kalian, yang penting belajar untuk vibe yang baik betul, fabulous, positif, liat, setuju, 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 setuju walaupun Dode umur segini ada, ada plane ataupun pemikiran seperti itu, bener, karena kalau memang ada orang bilang seperti itu, tiap bling bling bling, sudah konsumsi itu sebenarnya kita akan mengidolakan diri kita sendirilah dulu, bangga untuk diri kita sendiri, kebetulan kita pede, pede, kita ngulah berkarya setelah itu kita diikuti, ya, oke, semangat, semangat deh, sekali lagi, thank you very much, sudah datang ke jejak pendapat, nanti salam sama teman-teman ya teman-teman di Katung, kemudian teman-teman yang kemarin mewakili Duta Kebupatan Banglinya, penampungnya, mungkin kalau WP-nya waktu, nanti bakal ajak mengeluarkan kenanya mungkin iya, teman-teman di Bangli, tetap semangat juga, bener, jadikan Dode ini langkah awal, untuk berkemahnya dunia kesenian di Bangli di lepas dari proses dan hamatan-hamatan, pasti ada, tetap semangat untuk menjalankan seni budaya Bandung ya, seperti Dode bilang, semoga rencananya Dode berhasil Mas Tunggaru ya, siapa, pasti dukung nih, sejak pendapat nih, ada neneh, terekam sejak digital, neneh, 15-20 tahun ke depan pokoknya Masih, nih, nanti Dode pebalik pebalik, awal, semoga semoga itu terjadi Mas Tunggaru Youtube, silahkan ada motivasi untuk teman-teman di Bangli ke arah sana, untuk membangun teman-teman yang lain mungkin harus ada seperti semangat punya Dede pengen belajar juga nah itu aja sih, jangan apresiasi karena kami ingin mengundang teman-teman yang lain juga selain di Bangli, Tabana, semua Kabupaten, Bandung, juga mampir ke seni, ini salah satunya Bangli dengan putra daerahnya, Kintamani sudah tampil dan membukau sekalian itu betul, sudah sangat menghibur dan sukses juga pergelarannya, selamat deh semoga teman-teman ada wakil lagi untuk Bapak Barong jadi teman-teman Bangli, itu dulu, Dede terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan ditunggu karya-karya Dode nanti sampai ketemu di episode berikutnya, di jam mendapat saya kacut Dode sampai ketemu di episode berikutnya